Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun pemirsa Bandung TV Apa kabar anda? Saya Kriksanti hadir dalam program dialog khusus sampai dengan 60 menit ke depan dan masih membahas berkaitan dengan penanggulangan dan juga pencegahan wabah COVID yang saat ini tidak terkecuali kota Bandung pun waspada akan penyebaran virus tersebut dimulai dari kawasan Wuhan provinsi Huawei di China tentunya merebak sampai dengan bulan Maret ini ada di kota Bandung dan bagaimana pencegahan serta penanggulangannya saya sudah menghadirkan dua narasumber hari ini saya akan perkenalkan anda yang pertama beliau adalah Dr. Tita Rostiana selaku Kepala UPT Puskesmas Cijagra Lama Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah Semangat terus ya dok ya? Semangat Harus punya tenaga ekstra ya? Oh betul Dan di samping beliau ada Ibu Desi Supriyatin Beliau adalah selaku seksi promosi kesehatan UPT Puskesmas Cijagra Lama Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat terus ya? Alhamdulillah Promosi jalan terus? Jalan Jalan terus Promosi dari segala lini tentunya ya untuk bisa menekan penularan dari COVID-19 ini dari pandangan dokter sendiri kita sudah tahu bahwa wabah ini dimulai dari negara Tiongkok di akhir tahun 2019 dan di Indonesia merebaknya di awal Maret ini tanggal 2 Maret kita punya dua orang yang teridentifikasi positif COVID-19 dan ada di Provinsi Jawa Barat di Depok Nah barangkali pemirsa di rumah juga masih bingung aduh apa sih ini wabah COVID-19 gitu ya Corona lah atau bahkan diplasetin jadi koronces lah segala macam ya dok ya ini bagaimana bisa menjelaskan kepada pemirsa Badung TV berkaitan dengan virus ini dok? Jadi seperti kita ketahui memang sekarang sedang terjangkit wabah ya pemerintahan Indonesia juga sudah menyatakan bahwa kita sedang berada dalam bencana wabah bencana penyakit Corona virus jadi mungkin sekilas tentang Corona virus itu adalah suatu famili suatu virus keluarga virus iya betul yang mungkin beberapa tahun kebelakang pernah kita tahu bahwa ada beberapa penyakit yang mulai dari gejala yang ringan seperti batu, pilek, sampai dengan gangguan pernapasan berat pernah bernyakit mungkin pernah kita dengar di tentang MERS-COP yang mungkin waktu itu terjangkit di daerah timur tengah di daerah negara iya betul itu kemudian ada SARS yang tahun sekitar 2002 lah nah yang sekarang terbaru adalah COVID-19 jadi sama sebetulnya ini adalah famili dari coronavirus nah COVID-19 ini adalah kumpulan gejala penyakit dari seperti flu mungkin ya jadi ada demam, ada batuk, ada pilek dan ada sampai gangguan pernapasan nah yang disebabkan oleh virus yang namanya novel coronavirus atau sekarang yang disebut dengan penyakitnya COVID-19 seperti itu yang sebetulnya sebelumnya tidak pernah dikenal terjadi pada manusia sebelumnya iya gitu jadi baru mungkin terjangkit kemarin ini di akhir tahun di Wuhan seperti itu karena memang ada interaksi dari manusia dan hewan iya betul jadi awalnya memang tidak terdeteksi kalau COVID-19 ini novel virus corona ini ada di manusia dan baru diketahui di Wuhan tersebut oke, tadi saya agak merinding pada saat dokter katakan bahwa COVID-19 ini agak kumpulan penyakit gitu kumpulan gejala penyakit gejala penyakit ada di satu badan yang otomatis membuat kita jadi mimpi buruk sebenarnya ya terkena wabah ini sementara untuk yang selain itu seperti Middle East, MERS itu kan dari untas kemudian SARS juga dok tapi yang tidak se-phenomenal ini merebaknya kita tidak bisa berkaca dari penanggulangan wabah sebelumnya untuk bisa menghandle sampai merebak saat ini dari virus sebelumnya bagaimana dok? mungkin agak sedikit berbeda jadi yang COVID-19 ini penularannya cukup lebih cepat dibanding kasus-kasus yang dua virus tadi gitu makanya mungkin sekarang jauh lebih banyak yang terserang atau positif COVID-19 karena memang penularannya sangat cepat sekali karena mobilisasi manusia juga cepat ya betul jadi memang penularannya yang lebih mudah gitu lebih cepat sehingga kasusnya dari hari ke hari semakin meningkat bertambah oke udah sampai ratusan ya secara nasional ya betul nah pasti ini kan harus ada kinerja dari bagian promosi Ibu Desi untuk bisa mengedukasi masyarakat bagaimana caranya kita mewaspadai diri untuk tidak tertular atau menulari sejauh ini usaha yang dilakukan oleh Puskesmas Cijagera Lama bagaimana? kalau kami dari tim Puskesmas Cijagera Lama terutama bagian promosi kesehatan sudah menyebarkan informasi dari Kementes juga kita sebarkan melalui medsos ya yaitu terkait bagaimana kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat itu saja dulu karena pencegahan ya itu sebagai pencegahan contohnya saja yang sekarang harus kita jalankan harus selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir tentunya nah seperti itu dan juga gizi yang baik kalau harga ringan seperti itu dan tentunya jangan panik karena kalau kita panik sendiri kita tidak bisa melaksanakan pencegahan itu akhirnya takut dan takut jadi intinya tetap puas pada tetapi harus menjalankan gaya perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari cuci tangan iya mulai dari cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sabun apapun iya yang mengandung seperti ada triklosan ya antibakteri terutama oke jadi yang paling penting adalah Anda puas pada diri sendiri agar tidak tertular dan menulari orang lain adalah dengan cara cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya betul sekali oke dan pasti kunjungan puskesmas saat ini pasti akan berbeda jumlahnya ya dokter sebelum corona dan sesudah corona dan bahkan sedang perharinya saat ini berapa jumlahnya dokter? kalau dibandingkan sebelum ada wabah ini memang agak signifikan ya peningkatan kunjungan kasus pasca terutama di minggu kemarin mungkin ya karena ya minggu kemarin minggu pertama kita di isolasi disitu memang kunjungan agak ramai sekali di puskesmas mungkin yang biasanya kita sekitar 150 bisa lebih ya di hari di minggu-minggu kemarin seperti itu jadi untuk mengantisipasi itu sebetulnya kami memang di puskesmas Cijagra lama tetap melakukan pelayanan seperti biasa tidak ada pembatasan pelayanan terhadap pasien yang memerlukan pelayanan puskesmas hanya saja memang kami jadi lebih waspada jadi ada perlakuan mungkin kalau dulu masuk ke gedung puskesmas masuk begitu saja kalau sekarang memang kami melakukan screening awal di depan dengan deteksi suhu kemudian menyampaikan kepada pasien yang berkunjung untuk melakukan cuci tangan jadi kami sediakan baik itu cuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun maupun dengan hand sanitizer jadi di depan setelah itu baru pasien tersebut ada sedikit ditanyakan terlebih dahulu kalau memang tidak ada gejala atau tanda-tanda ke arah COVID mereka langsung masuk ke dalam gedung untuk pelayanan tetapi kalau memang dari hasil screening awal ada ke arah COVID kami masukkan ke ruangan tertentu dulu jadi dipisahkan dari situ jadi ada ruangan terpisah sendiri kemudian dari situ kita pemeriksaan lebih lanjut apakah betul ke arah COVID atau tidak kalau tidak kami kembalikan lagi ke pelayanan seperti biasa tapi kalau lanjut ada tindak lanjut oke jadi tambahan pekerjaan juga ya untuk pusus mas Cijagra lama ada penambahan personil barangkali Ibu Desi Duk? sampai saat ini tidak jadi kami memaksimalkan SDM yang ada memberikan layanan seperti biasa dengan tetap memberikan informasi-informasi terkait COVID baik itu penyuluhan di dalam gedung tentunya dan sekarang itu karena makin wabahnya makin merebak kami pun harus wapada jadi ketika di ruang tunggu pun kami sudah usahakan oh iya ada jarak? iya ada jarak kemudian ada pembatasan ketika pengantar pasien hanya kami persilakan masuk ke dalam gedung itu satu saja nah nanti yang lebih dari satu diperkenankan untuk menunggu di area lain? iya betul ada di halaman di yang mungkin udara jauh lebih terbuka ya seperti itu karena mengurangi dengan maksud mengurangi kontak saja gitu ya karena memang lebih mudah penyebarannya dengan kontak antar manusia seperti itu itu perilaku untuk pasien sendiri nah bagaimana untuk menjaga kesehatan para personil di pusus mas Cijagra tentunya ada strategi khusus ya dok dan juga Bu Desi nanti kita akan coba tanyakan bagaimana strategi khusus untuk menjaga kualitas kesehatan dan juga imunitas dari personil yang ada di pusus mas Cijagra lama setelah juda berikut Pemirsa tentunya program ini terus selenggara atas kerjasama Bandung TV dan juga Dinas Kesehatan Kota Bandung masih membahas berkaitan dengan penanggulangan dan juga pencegahan COVID-19 bersama pusus mas Cijagra lama dokter Ibu Desi personil yang ada di pusus mas Cijagra lama ini ada berapa orang? sampai saat ini mungkin eh bukan mungkin memang sekitar 25 orang 25 orang terdiri dari dokter ada berapa? dokter ada 3 kemudian ada perawat, ada bidan, kemudian ada promosi kesehatan tentunya ada tenaga kesehatan lingkungan, ada tenaga giji, kemudian tenaga farmasi dan SDM administrasi lainnya serta saat ini memang semuanya kami berupaya kalau dalam keadaan sehat tetap memberi layanan maksimal di pusus mas Cijagra dan masuk kerja betul jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin bekerja work from home ya Ibu Desi Ibu Desi pasti kan ada sedikit perasaan mungkin dari teman-teman di pusus mas Cijagra lama aduh yang lain pada di rumah kita masih harus melayani masyarakat memberikan stimulus, motivasi kepada rekan-rekan bagaimana promosi kan tidak hanya harus di luar tapi juga di dalam juga budewisi seperti apa? ya, saya selaku promosi kesehatan juga memberikan sedikit semangat ya untuk para tim pusus kes mas karena kita memang sudah didasarkan pengetahuan medis ya sehingga mau nggak mau kita harus selalu standby jadi mungkin karena aturan pemerintah juga bagi pusus kes mas harus tetap standby tanpa WVH ya kita terutama pribadi agar supaya tetap semangat dalam membantu masyarakat terutama terkait COVID-19 ini karena juga kan ini bagus juga ya untuk selain kita menambah amal juga juga merupakan tugas dan buat saya pribadi sangat antusias sekali ya karena memang berusaha menolong masyarakat terutama di wilayah Cijagra lama agar terhindar dari COVID-19 ini jadi kita tetap harus semangat bekerja karena kami sebagai garda terdepan gitu ya yang harus tetap semangat maka kalau kita yang tidak semangat nanti masyarakat juga takutnya malah panik panik karena tadi harus bisa memberikan ketenangan ya masyarakat termasuk juga dokter dan juga apalagi promosi kerjanya jadi dua kali lipat bahkan di saat wabah COVID-19 ini merebak untuk para pengunjung pusus kes mas Cijagra lama yang mengalami peningkatan yang signifikan dokter tadi sudah sampaikan ada karakteristik mereka datang ke pusus kes mas dengan penyakit apa sepertinya karena kalau kita lihat gejala dari COVID-19 ini kan kumpulan dari gejala-gejala penyakit mulai dari flu, batuk, apakah mereka yang merasa batuk sedikit saja langsung memeriksakan diri atau memang buat mereka yang sudah levelnya berbeda mungkin saat ini karena media informasi cukup masif ya jadi mungkin masyarakat juga sedikit teredukasi gitu ya jadi memang yang sekarang ini ada kita lihat seperti di minggu kemarin mungkin ada sedikit kepanikan, kekhawatiran kalau mereka sampai terjangkit COVID-19 gitu ya jadi mereka yang mempunyai keluhan air udah demam sedikit kemudian ada batuk, kemudian ada pilek, banyak berkunjung selain itu juga mungkin yang memang mempunyai penyakit-penyakit yang memang sudah diderita sebelumnya harus untuk kontrol mereka tetap datang seperti ada yang hipertensi, diabetes itu tetap seperti ada mungkin kami di puskes mas lebih banyak memberikan edukasi selain pemeriksaan kemudian mengedukasi juga menyampaikan mungkin informasi-informasi terkait penanggulangan COVID-19 sehingga mereka juga lebih tahu, lebih aware, lebih memperhatikan diri gitu seperti apa dan memang kami juga mensosialisasikan tentang COVID-19 ini ke lintas sektor ke misalkan di kelurahan, jadi kami juga di kecamatan semua kemudian kami juga ada grup kader kesehatan jadi kami sampaikan informasi-informasi jadi alhamdulillah sampai saat ini kalau ada masyarakat yang memang merasa seperti habis dari perjalanan dari luar negeri lah kami alhamdulillah mendapatkan banyak informasi dari masyarakat, dari kader, dari lintas sektor, kelurahan yang menyampaikan ada keluarga ini misalkan jadi dari situ kemudahan untuk kami menindaklanjuti menyampaikan edukasi bahwa mereka misalkan harus melakukan saat monitoring kemudian harus melakukan isolasi di rumah seperti itu, jadi tidak hanya pelayanan untuk di dalam gedung saja tetapi untuk di luar gedung pun kami menyampaikan karena kita mempunyai grup medsos juga ya grup medsos dengan lintas sektor, grup medsos dengan kader kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat jadi dari situ juga kita bisa menyebarkan informasi jadi lebih terarah mungkin informasi karena banyak sekali hoax ya sekarang yang bikin panik warga ada voice note dari rumah sakit mana yang mengatakan kondisi seperti apa kemudian juga alat pelindung diri bagi para tenaga medis di puskesmas Cijagra sendiri bagaimana? sampai saat ini mungkin kita menggunakan alat pelindung diri yang standar jadi seperti menggunakan masker kemudian kita menganjurkan kepada teman-teman di pelayanan untuk selalu melakukan cuci tangan dengan 6 langkah kemudian menggunakan air mengalir dan sabun atau memang menggunakan hand sanitizer seperti itu kemudian juga menganjurkan mereka menjaga apa area tempat kerjanya jadi mungkin ada tambahan pekerjaan juga gitu ya tapi memang sebetulnya itu adalah hal wajib untuk pencegahan infeksi di puskesmas jadi biasanya sebelum dan setelah pelayanan mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk membersihkan area kerjanya termasuk peralatan-peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan pasien seperti itu stetoskop, kemudian tensi betul, meja kerjanya di desinfektan, seperti itu jadi dan mungkin juga lebih kami menganjurkan kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan dengan makan-makanan yang bergiji sehingga meningkatkan daya tahan tubuhnya karena bagaimanapun kami di puskesmas adalah garda terdepan untuk memberikan layanan kepada masyarakat jadi energinya harus seratus kali lipat ya daripada pasien betul di saat yang lain panik kami tidak boleh panik ya itu PR banget ya dan juga tadi kepanikan tadi dari kelangkaan komoditas kemudian juga kepanikan semua berbondong-bondong ke puskesmas nah sebelum mereka berbondong-bondong ke puskesmas berbondong-bondong mencari komoditas yang sebenarnya penting gak? penting sih ya Bu Desi ya dokter berkaitan dengan hand sanitizer sepertinya bisa diganti dengan sabun yang ada di rumah kemudian makanan instan alangkah lebih baiknya dengan makanan yang lebih segar nah untuk membendung kepanikan tersebut promosi apa yang dilakukan oleh puskesmas Cijagra karena coverage area puskesmas Cijagra cukup luas ya berapa kesempatan? kami wilayah kerjanya dua kelurahan dua kelurahan ya kelurahan Turangga dan kelurahan Lingkar Selatan nah mengedukasi mereka yang ada di coverage area puskesmas Cijagra bagaimana Bu Desi? yang tadi disampaikan Tata Tita kan kita punya grup kader ya kader juga sebagai yang terdekat dengan masyarakat ya agar selalu menghimbau kan memang sekarang sudah ada aturan 14 hari stay at home nah untuk warga Bandung terutama kelurahan Turangga dan lingkar selatan yang merupakan wilayah kerja puskesmas Cijagra lama agar mentaati peraturan yang dari pemerintah supaya stay at home jadi apabila tidak penting tidak ada keperluan yang mendesak sebaiknya tetap di rumah karena dan juga tidak berburu untuk ke tempat pembelian masker atau ke apotek atau lain kalau memang dalam keadaan sehat kalau dalam keadaan sehat sehat cukup stay at home saja nah dengan tadi cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu dan juga gizi yang sehat insya Allah akan terhindar sehingga dan juga tidak panik itu saja kalau kita sedikit-sedikit kita ke puskesmas atau misalkan kita sehat mencari keluar bahkan ada yang pasar ke pasar atau lain-lain itu ya sebaiknya hindari kerumunan itu saja sih kalau memang dalam keadaan sehat dan jika terdesak pada saat pulang langsung bersih-bersih jika terdesak betul sekali seperti itu seminimal mungkin kita hindari kerumunan itu saja kerumunan seminimal mungkin harus dihindari dan bagaimana menjaga kondisi badan kita dengan asupan makanan bergizi yang bergizi apakah harus mahal nah kita coba tanyakan dengan kedua narasumber saya di hari ini setelah jeda Pemirsa acara ini terselenggara atas kerjasama dari Bandung TV juga Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat tentunya selain berolahraga kita juga harus menjaga asupan makanan yang datang ke mulut dan juga diolah oleh tubuh kita nah apakah semua makanan yang bergizi itu harus mahal apakah harus yang organik selalu dengan harganya juga lumayan ya dok ya nah bagaimana meracik menu-menu keluarga yang bergizi tentunya dengan budget yang bisa masuk akal dan ramah di kantong kita coba tanyakan kepada dua narasumber saya hari ini berkaitan dengan menu sehat dalam rangka menanggulangi dan juga mencegah COVID-19 tertular kepada kita bagaimana dok? sebetulnya mungkin untuk makanan bergizi kita sekarang sudah berpedoman pada menu makanan seimbang seimbang ya jadi menu makanan seimbang jadi mungkin tidak lagi menggunakan jaman dulu mungkin kita sering terngiang ya jaman kita dulu 4 sehat 5 sempurna sekarang sudah masuk ke dalam pola menu makan seimbang atau yang kita sebut dengan apa sekarang itu isi piringku jadi setiap orang sekarang untuk mendapatkan gizi yang seimbang kita berpedoman pada isi piringku karena di dalam satu piring itu terisi dengan adanya karbohidrat sepertiga bagian dari piring itu terisi oleh karbohidrat kemudian sepertiganya oleh sayur kemudian seperenamnya oleh lauk pau dan seperenamnya lagi oleh buah-buahan ditambah dengan air minima 8 gelas per hari untuk karbohidrat kita banyak pilihannya tidak harus nasi bisa dengan jenis roti umbi-umbian kayak kentang, ubi gitu ya kemudian untuk sayur mayur Indonesia itu apalagi kota Bandung ya kayak akan berbagai jenis sayuran nah jadi sekarang itu menunya memang sayuran harus jauh lebih banyak dibanding dengan lauk pauknya gitu ya nah jadi sayuran kemudian itu sayuran bisa berbagai jenis sayuran ya sayuran hijau yang berwarna sekarang banyak sekali ya ditemukan di kota Bandung kemudian yang seperenamnya itu dengan lauk pauk itu boleh dengan protein berarti ya mau protein abati mau protein hewani disitu dan jangan lupa konsumsi buah-buahan jadi menu seimbang itu tidak harus kita makan makanan yang mahal atau yang cepat saji seperti justru jauh lebih baik kita memang mengolah sendiri seperti itu seperti tidak harus mungkin yang sekarang mahal stik misalnya gitu ya tidak harus ternyata memang yang baik itu adalah menu gizi seimbang tadi jadi ada karbohidrat sepertiga bagian sepertiga bagiannya lagi adalah sayuran sepert enamnya baru lauk pauk dan sepert enamnya lagi adalah buah-buahan sebenarnya gampang ya dok ya betul dan tidak agak repot yang patokannya tidak harus sampai ditimbang berapa ratus kira-kira aja tinggal memperhatikan rata-rata bentuk piring itu bulat ya tinggal kita bagi saja awal di tiga bagian kemudian sepertiga sepertiga kan ada karbohidrat dan sayur nanti yang sepertiga lagi tinggal dibagi dua antara lauk dan sayur nah itu pemirsa jadi tidak harus mahal yang paling penting kebutuhan dari tubuh kita terpenuhi dan yang paling penting kalau makanan cepat saji harus kita beli kemudian harus ada pajaknya ya dok ya kalau bikin sendiri mah di rumah aja gampang ya ibu-ibu di rumah dan satu lagi tadi adalah harus ada konsumsi air minum sampai dengan 8 gelas per hari minimal minimal boleh ya lebih dari itu ya dok ya dan lebih baik sepertinya kemudian ada informasi yang dengan gampang kita dapatkan adalah untuk mencegah bakteri virus corona dikitung gorokan katanya per 15 menit sekali kita dianjurkan untuk minum valid tidak itu dok? sebetulnya mungkin bukan sebetulnya tapi lebih mengakses bahwa kebutuhan tubuh kita agar tidak kekurangan cairan betul jadi memang secara periode kita memberikan asupan cairan ke dalam tubuh kita jadi tidak terlalu berjarak yang sangat jauh nah ibu Desi dari air minum sendiri banyak informasi yang salah kaprah begitu ya dari asupan informasi yang kita dapatkan sebagai orang awam yang bukan orang kecipung dalam dunia kesehatan tentu setiap ada informasi bikin kita panik setiap ada informasi kita langsung telan langsung benar gitu ya nah untuk bisa mereduce hoax yang ada di luar sana promosi dari puskesmas Cijagra lama sendiri bagaimana? nah mungkin kita harus tahu bahwasannya sekarang ini banyak medsos ya yang sangat beragam informasi untuk masyarakat agar jangan langsung percaya mungkin lebih baik tanyakan kepada petugas kesehatan secara langsung baik melalui WA ataupun melalui telepon karena ini sangat penting dan juga memang kami Cijagra lama kan menampilkan barangkali ingin berkomunikasi melalui WA bisa seperti itu jadi kita berusaha promosi kesehatan agar menyebarluaskan informasi yang bahwasannya apabila mendapatkan informasi yang belum jelas sumbernya dari mana sebaiknya jangan langsung disebarkan lagi nah betul harus ditanyakan dulu minimal kepada dari kader misalkan yang tadi disebutkan ada grup kader juga kami memiliki grup kader nah tanyakan ke grup kader nah nanti kader akan menanyakan kembali kepada kita seperti itu di konfirmasi di filter di filter jadi karena kita harus bijak dalam menggunakan medsos juga dan jangan langsung segera menyebarkan gitu misalkan masyarakat A mendapatkan informasi nah sebaiknya yang masyarakat B diteliti dulu ya diteliti dulu tanya dulu betul atau tidak karena kan rentan sekali itu betul atau tidaknya seperti itu oke nah itu yang harus kita pahami bahwa kita harus melihat dulu data dari berita itu dari mana sumbernya betul valid atau tidak kemudian cross check jangan terima di whatsapp langsung teruskan teruskan ya doknya itu yang paling dikhawatirkan untuk lebih merebak lagi berita-berita yang mengandung unsur hoax ya ibu diisi dan dokter dan nanti kita akan berbincang kembali bagaimana informasi tentang pencegahan dan penanggulangan covid-19 kabarnya dengan mengkonsumsi rempah-rempah bisa menghalau kita dari virus tersebut apakah benar atau hoax nanti kita akan bicarakan lebih lanjut setelah jeda ibu bisa terima kasih bersama kami dalam dialog khusus tentunya mengangkat perbincangan tentang penanggulangan dan juga pencegahan covid-19 tentunya program ini terselenggara atas kerjasama bandung tv dan dinas kesehatan kota bandung sebelum jeda iklan tadi saya sempat mengulas sedikit berkaitan dengan cara-cara meningkatkan imunitas tubuh kita untuk menangkal wabah virus covid-19 ini diantaranya dengan olahraga menu seimbang ya dokter ya dengan konsep piringku kemudian yang terakhir yang merebak adalah dengan mengkonsumsi banyak rempah ini katanya bisa menghindari kita dari virus covid-19 ini kita coba tanyakan kepada para pakarnya berkaitan dengan hal tersebut dokter ini bagaimana jahe langka sereh langka kunyit juga langka itu mungkin kita harus bersyukur ya sebenarnya di kita di Indonesia terutama kota bandung itu banyak sekali jenis-jenis rempah-rempah yang sangat bermanfaat sebetulnya mungkin dengan mengkonsumsi rempah-rempah yang sekarang beredar mungkin jahe ya kunyit bikin ini bikin itu sebetulnya itu semua adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita meningkatkan jadi dengan mengkonsumsi itu sesuai dengan panduannya mungkin ya sesuai dengan takarannya itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga dengan meningkat daya tahan tubuh kita kita akan lebih siap mungkin kalaupun ada virus yang masuk bisa dilawan oleh tubuh kita seperti yang kita katakan bahwa sebetulnya kebanyakan virus itu adalah sep limiting disease jadi bisa sembuh dengan daya tahan tubuh yang sudah ada di butuh nah dengan memberikan asupan dari herba misalkan tadi apa rempah-rempah itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita jauh lebih sehat lebih siap jika memang kita terpapar suatu virus tubuh akan bisa melawan sembuh jadi kalau misalkan untuk membunuh kuman mungkin itu memang ada proses prosesnya ya di dalam tubuh tetapi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa salah satunya dengan mengkonsumsi rempah-rempah jadi rempah-rempah ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti itu oke jadi rempah-rempah bisa Anda konsumsi dengan takaran yang sewajarnya kabarnya juga ada efek samping tidak nanti dok kalau misalnya kita berlebihan maka manfaatkanlah rempah-rempah konsumsi ini sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan takarannya tidak yang berlebihan seperti itu sesuai dengan takarannya karena sih yang berlebihan pasti tidak baik ya dok ya bisa saja sih timbul mual seperti itu harusnya memang satu gelas ini sampai tiga gelas atau empat gelas nah itu kan berlebihan ya jadi mungkin ya ada beberapa bisa menyebabkan mual dan juga ya tadi muntah juga ada kalau sangat berlebihan kalau berlebihan jadi jangan beli jahe setruk kunyit setruk bagi-bagi sama yang lain ya karena kita tidak mau kondisi ini terus berlangsung ya dok hand sanitizer langka, masker langka kemudian rempah-rempah juga jadi hilang di pasaran harganya juga naik dan sebentar lagi kita ramadhan dan juga lebaran alangkah lebih bijaknya tadi sesuai dengan ancuran pemerintah melalui wali kota kita gitu ya dokter dan ibu Desi tetap ada di rumah jika memang tidak berkepentingan untuk keluar rumah harus jaga kesehatan untuk tetap stay di rumah nah sejauh ini untuk media yang digunakan puskesmas jagera lama untuk memberikan promosi dan juga edukasi selain whatsapp grup tadi ibu Desi ada media lain yang bisa diakses dengan mudah rata-rata masyarakat kita itu punya instagram ya nah disitu kita juga punya official instagram puskesmas jagera lama dan yang gak kalah kerennya ya udah banyak youtuber-youtuber ya dan juga kita punya akun youtube juga tapi yang lebih banyak mungkin di instagram nah memang gak bisa di di cek di sana di cek di sana ada puskesmas jagera lama karena disitu kami menyampaikan informasi-informasi terkait konten-konten kesehatan yang misal Allah tidak hoax juga ya iya langsung dari sumbernya yang paling penting ini adalah dokter ibu Desi ini waktu perbincangan kita sangat minimal sekali dan semoga semua informasi dan semoga semua informasi yang dokter dan juga ibu Desi sampaikan bermanfaat bagi pemirsa Bandung TV jadi tentunya kita optimis ya semua ini akan berlalu dengan cepat dan sampaikan salam kami kepada petugas di puskesmas jagera lama untuk jaga kesehatan selamat bekerja dan melayani masyarakat dokter sebelum kita berpisah ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa mungkin untuk warga Bandung khususnya mungkin wilayah kerja UPT puskesmas jagera lama mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan dan penyebaran virus covid-19 ini dengan mematuhi edaran yang sudah diberikan oleh wali kota Bandung diantaranya yang pertama yaitu melakukan social distancing ya distancing yaitu menjauhi kerumunan kemudian tetap menjaga kesehatan kemudian mengakses tempat-tempat umum sesuai dengan perlunya saja gitu ya seperti itu kemudian yang kedua jika memang ada keluhan atau apa-apa yang dirasakan yang tidak biasa di dalam tubuh kita maka segera menghubungi tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya kemudian jangan panik jangan sampai menimbun masker tadi kemudian menimbun hand sanitizer biarkan semua masyarakat juga perlu jadi biar semua juga mendapatkan terutama mungkin yang sangat diperlukan adalah sekarang bahwa masker seperti itu kan digunakan sangat penting banget untuk tenaga kesehatan atau orang-orang yang sakit nah seperti itu jadi mohon diikuti anjurannya tetap optimis kita bisa melalui ini kemudian masyarakat menjaga diri tetap melakukan PHBS sehari-hari dengan dengan olahraga tentunya aktif tetap aktif bergerak kemudian makan makanan yang bergiji dan selalu melakukan apa ya tadi menjauhi tempat-tempat keramaian dan bagi warga yang memang sudah mempunyai keluhan segera melakukan pemeriksaan atau warga yang sudah melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau dari wilayah terjangkit tetapi memang tidak berkeluhan tetap untuk melakukan monitoring, self-monitoring dan tetap melakukan seperti anjuran isolasi diri selama 14 hari 14 hari, ini menu kedua kita di isolasi semoga segera berakhir Mbak Dayi ini dan juga Ibu Desi sebelum kita berpisah promosi apa yang ingin Ibu sampaikan dan juga informasi apa yang paling penting untuk pemirsa Bandung TV ketahui Hanya satu untuk keluarga kota Bandung tetap di rumah yang tadi disampaikan berulang kali memang harus disampaikan ya supaya tetap di rumah apabila tidak berkepentingan dan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat terutama cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan gizi seimbang Gampang pemirsa cuci tangan dan menjaga asupan makanan kita dengan gizi seimbang terima kasih Ibu-ibu atas informasinya semoga kita bisa melalui wabah ini dan stop hari ini tidak ada lagi penambahan apapun berkaitan dengan pasien yang mengidap corona atau penyakit yang lainnya semoga Bandung kita sehat dan semoga kita juga sehat dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda selama 60 menit tentunya terima kasih juga kepada Bandung TV dan juga Dinas Kesehatan Kota Bandung berkaitan dengan adanya program ini untuk Anda pemirsa dan saya Kristanti pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hati nuhun sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati